My feet, step in style, walk in wellness. Saudara, jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju berpamitan. Momen pamitan para Menteri Presiden Jokowi disampaikan dalam rapat kerja terakhir di DPR RI. Sekali lagi terima kasih Bapak, semuanya. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluargaan seperti Komisi 5 ini, Bapak. Saya mengucapkan terima kasih. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono tak dapat menahan haru saat berpamitan dengan Komisi 5 DPR RI dalam momen rapat kerja terakhir. Selain berpamitan, Basuki juga berterima kasih kepada Komisi 5 DPR yang mendukung program kerja pemerintah selama 10 tahun ia menjabat sebagai Menteri PUPR sehingga sejumlah proyek pembangunan nasional berjalan lancar. 10 tahun telah berlalu kita bersama, berkaya untuk membangun bangsa. Andai kata ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf, please, jangan dibendam sepalamanya. Walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Sekali lagi terima kasih, Bapak, semuanya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon pamit, Ibu Bapak. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga berpamitan kepada anggota Komisi 1 DPR sebagai mitra lembaganya pada rapat siang tadi di Senayan, Jakarta. Retno menitip satu pesan kepada Komisi 1 untuk tetap memperjuangkan hak bangsa Palestina. Ibu Bapak, salah satu isu yang ingin saya titipkan terutama untuk Komisi 1 yang akan datang adalah mengenai Palestina. Tadi pimpinan menyampaikan mengenai Palestina. Jangan tinggalkan bangsa Palestina berjuang sendirian di tengah hak-hak mereka dirampas. Ibu Bapak, selamat bekerja. Apapun amanah yang Ibu Bapak akan jalankan ke depan, saya mohon pamit. Dan saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan tugas ada yang membuat Ibu Bapak kurang berkenan. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Jelang berakhirnya masa jabatan pekan ini bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono mengungkapkan pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo Subianto berlangsung tiga jam untuk membahas sejumlah anggaran program kerja dalam RAPBN 2025. Wakil Menteri Keuangan menambahkan Sri Mulyani menyampaikan kondisi ekonomi global kepada Prabowo. Momen Q membantah pertemuan Prabowo dengan Sri Mulyani membahas tawaran posisi Menteri untuk Sri Mulyani di Kabinet Pemerintahan Baru. Mengenai era PBN 2025, pembahasannya adalah meminta lagi arahan-araan dari Presiden terpilih mengenai program-program tahun depan dan juga menginformasikan ke Presiden terpilih mengenai dinamika ekonomi global. Kita tidak memberikan, tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan apa baik itu antara Sri Mulyani dan Prabowo. Sementara hari ini di IKN, Presiden Jokowi Dodo juga berpamitan dan minta maaf kepada para menterinya dalam sidang kabinet di IKN. Kepada para menteri, Jokowi berpesan agar tidak membuat kebijakan yang membuat gejolak di masyarakat jelang masa transisi pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV